Intro Selamat datang di Tribun Gossip Kabar terbaru kali ini datang dari Irwansyah Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya Supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gossip Sosok ini benarkan Irwansyah lakukan penggelapan dana hingga singgung soal usaha gulung tikar Seorang peramal yang dikenal dengan sebutan Nyair Ratu Kidul mengungkapkan jika Irwansyah memang benar melakukan penggelapan dana Hanya saja jumlah duit yang ditilap Irwansyah tak sebesar yang diberitakan Seperti diketahui belakangan ini, nama Irwansyah sedang gencar dijadikan bahan guncingan Namun kali ini bukan karena perjalanan rumah tangganya yang selalu romantis dengan Zazkia Sungkar Justru Irwansyah kini tengah menghadapi musibah yang cukup berat Rekan bisnisnya Medina Zain telah melaporkan Irwansyah ke kepolisian atas tuduhan penggelapan dana Medina mengaku dirinya tak mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian awal Justru dana bisnis bersama sebesar hampir 2 miliar rupiah masuk ke rekening Irwansyah Di tengah gonjang-ganjing kasus tersebut, seorang peramal yang dikenal dengan sebutan Nyai Ratu Kidul pun buka suara Menurut penerawangannya, Irwansyah memang benar melakukan penggelapan dana Hanya saja tak sebanyak yang disebut oleh Medina Yang saya baca dari kasus mereka ini Memang si Mas Irwansyah ini ada kesalahan tapi gak sebesar yang diberitakan Tulisnya di akun Instagram pribadinya Sebenarnya kasusnya masih bisa diselesaikan secara baik-baik Cuma karena miskomunikasi dan ada kesalahfahaman jadinya sampai ke polisi Lebih lanjut, Nyai Ratu Kidul juga mengungkapkan Jika sebenarnya Irwansyah dan Medina merupakan pribadi yang baik Hanya saja keduanya tak cocok menjalin bisnis bersama hingga timbulah kasus tersebut Selain meramal kasus penggelapan dana Nyai Ratu Kidul menyinggung soal usaha yang dijalani oleh Irwansyah dan Zaskia Menurutnya bisnis-bisnis kue yang dijalani keduanya perlahan akan gulung tikar alias bangkrut Dan tak lupa sang peramal menambahkan jika kasus Irwansyah dan Medina ini akan segera selesai Untuk soal bisnis kuenya ini seiring berjalannya waktu lama-lama akan gulung tikar Tapi akan buka usaha yang lain lagi nanti Terus untuk kasusnya insya Allah akan kelar asalnya Mbak Medina dikembalikan Sambungnya lagi Mengetahui hal itu Netter pun langsung ramai memberikan beragam komentar Lagi-lagi seruan kekecewaan Netter menggema kalanya Irwansyah Kidul benarkan Irwansyah lakukan penggelapan dana Mengingat dirinya kini sudah berhijrah Sementara itu soal bisnis kue yang mereka jalankan beberapa Di antara memang sudah ada yang gulung tikar Salah satunya di Surabaya Hal itu sempat diungkapkan oleh ex-karyawannya Selamat menikmati